Bodi saya kayak gini, saya ini kan kurus kering. Berat badan saya hanya 54 kilo. Ajudan saya tinggi besar, ganteng. Ternyata ada problem. Setiap tamu yang datang ke kantor saya, yang disalami selalu ajudan saya. Satu bulan saya masih kuat, satu bulan saya masih kuat. Dua bulan saya mulai gak kuat. Tiga bulan saya betul-betul gak kuat dan muncul ke kreatifan saya. Saya mulai kreatif saat itu. Udah, langsung sudah. Ajudan saya, saya ganti dengan ajudan yang lebih jelek dari saya. Beginilah gaya khas Jokowi saat berbicara di depan umum. Tidak jarang Jokowi bergaya ala stand-up komedi, walau ia sedang memaparkan berbagai program penting yang akan dijalankan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Contohnya, saat Jokowi menjadi pembicara di seminar ekonomi kreatif bersama Menteri Pariwisata Marie L.K. Pangestu, dosen dari Universitas Adelaide Jerman, dan dipandu oleh Jaya Suprana. Jaya Suprana yang terkenal dengan celotehan yang lucu tapi tajam, ternyata tidak membuat Jokowi mudah tersinggung. Gubernur DKI Jakarta ini justru meladeninya. Bahkan sampai akhir acara, Jokowi yang menjadi pusat perhatian di seminar tersebut masih terus meladeni setiap guyonan yang ia terima. Salah satunya saat ia mendapat hadiah sarung dari panitia acara. Selain memberi pencerahan tentang ekonomi kreatif, Jokowi juga memberi angin segar tersendiri bagi seminar yang biasanya berlangsung monoton. Dari Jakarta, Janis Mangunsong, Arief Rahman, Metro TV. Jokowi punya gaya. Bahkan sejak Jokowi ada di kantor ini, balai kota selalu menjadi berita. Dipanggil Jokowi masih juga berusaha bercanda. Bukan hanya wartawan yang selalu menunggu, namun ada saja warga yang menunggunya setiap hari. Jokowi pun harus menjadi pendengar yang baik. Tidak ada aturan yang jelas. Pejabat yang satu ini mengalir, bahkan dengan tiba-tiba ia bisa duduk melantai usai berdiri. Dengan rencana kerja menumpuk dan pekerjaan yang tidak ringan di Jakarta ini, Jokowi mencoba tetap dengan gaya solunya. Seperti saat menjelaskan pembenahan 100 kampung di Jakarta. Ada kampung ikan, kayak gini. Jaringan. Dari yang kumuh seperti ini, mana kumuhnya? Gimana kanya, gimana kanya? Bisa mancing, Pak. Bisa, ini mancing. Eh, ada juga kampung backpacker. Kampung backpacker. Kenapa, kenapa tertawa? Seneng kan? Kampung CPD. Apa itu CPD? CPD. CPD. Tanya, Mas CPD nggak ngerti. Udah tanya, yang ngerti lah. Dan inilah Jokowi tetap menjadi Jokowi. Kini semua berharap 100 kampung segera terrealisasi. Dan Jakarta menjadi lebih indah. Abas Yahya dan David Silahoy melaporkan dari Jakarta. Jokowi Dodo meninjau langsung lokasi banjir di beberapa daerah langganan banjir. Jokowi menegaskan perlu waktu untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Setelah lima hari lalu memeriksa persiapan siaga banjir di Jakarta, hari ini Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mendatangi daerah yang dilanda banjir. Seperti kampung Makassar dan kampung Halim, serta kedoya selatan. Tidak hanya berkunjung, ia juga memberikan bantuan langsung. Jokowi memberikan uang tunai 25 juta rupiah dan beras untuk warga kampung Makassar yang terkena banjir. Kunjungan yang dilakukannya ke lokasi banjir adalah untuk mementarkan masalah guna menemukan solusi. Jokowi menegaskan perlu waktu untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Ya kalau dilihat lapangannya, yang paling penting nanti adalah sungai-sungai utama dulu. Sungai-sungai utama dulu yang dikejar untuk segera dipercepat. Kalau tidak ya, tiap tahun kita akan gini terus. Pak, pengilai kerja bawahnya? Harapannya mudah-mudahan semuanya akan bisa berubah. Karena kita berharap dari Pak Jokowi itu ada perubahan gitu aja. Kalau bantuan yang ibu rasa butuh di sini apa aja, Bu? Ya satu pengobatan, ini udah mulai gater-gater, lama berak-berak. Terus juga nih logistiknya, biaya makan, juga selimut. Coba mereka orang tidurnya kan di masjid, harus ada selimut. Sementara rumahnya udah gak bisa dijalanin lagi, udah segini lah banjirnya. Kunjungan Jokowi ini tentu saja mendapat perhatian dari masyarakat. Sayang saat Jokowi meninjau di beberapa lokasi, ia tak berhasil menemui pengurus RT maupun RW setempat. Dari Jakarta, Femi Nugraha Dahwin Duru Sandi, Iduan, Nga.